Apakah orang boleh ditangkap polisi tanpa surat penangkapan? Orang tidak boleh ditangkap oleh polisi ataupun aparat pendegak hukum tanpa adanya surat perintah penangkapan. Hal itu jelas di dalam diatur dalam KUHAP. Kenapa? Karena memang untuk memastikan proses perlindungan hukum dan asasi manusia orang sebelumnya haruslah kemudian dipanggil sebagai saksi. Sebanyak tiga kali dan apabila tidak datang tiga kali maka bisa dilakukan penangkapan terlebih dahulu dengan menunjukkan surat penangkapan. Beda halnya kemudian ketika si orang tersebut tertangkap tangan melakukan peristiwa tindak pidana. Semisal orang tersebut tertangkap saat melakukan peristiwa tindak pidana. Apakah yang dimaksud dengan tertangkap tangan? Tertangkap tangan itu adalah tertangkap saat terjadinya peristiwa tindak pidana. Segera setelah terjadi peristiwa tindak pidana dan lain sebagainya. Artinya orang itu ditangkap saat melakukan tindak pidana itu atau setelah tindak pidana itu dilakukan. Begitu definisinya di dalam KUHAP. Apakah keluarga berhak mengunjungi tersangka? Jelas. Kenapa? Karena itu bagian dari hak tersangka di dalam KUHAP. Salah satunya adalah tersangka berhak dikunjungi tersangka keluarga, berhak dikunjungi oleh penasehat hukum, ataupun dokter yang mengobatinya. Itu merupakan hak tersangka. Jelas punya hak. Apakah tersangka dapat didampingi penasehat hukum pada tingkat penjidikan? Ya, tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penjidikan. Apalagi dalam peristiwa pidana yang ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka wajib hukumnya menyediakan penasehat hukum. Bagaimana lagu hukum jika orang mengalami salah tangkap oleh aparat penegak hukum? Nah, ini persoalan yang klasik sering terjadi di masyarakat mengenai peristiwa salah tangkap oleh aparat penegak hukum. Nah, bila masyarakat ataupun keluarganya, sanak saudara, mengalami korban salah tangkap, bisa mengajukan upaya praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan karena salah tangkap orang. Selain itu, ketika mengajukan praperadilan, bisa dibarengi dengan dan gugatan ganti kerugian atas peristiwa salah tangkap tersebut berikut dengan rehabilitasi si korban salah tangkap dan keluarganya. Oke, dalam kesempatan ini, ini bukan menjawab untuk yang terakhir kalinya, tetapi ini adalah awal pembuka menjawab pertanyaan seputar persoalan hukum yang diadapi masyarakat. Nah, bila bagi teman-teman yang memiliki persoalan hukum ataupun pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Kita akan bahas di episode selanjutnya dengan masukan dari teman-teman persoalan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat. Mari kita membahas hukum secara ringan, ringkas, dan mudah dipahami. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.